Jangan pernah bosan, berdoa pada Allah SWT Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan Dan mudah-mudahan bumi kita ini kembali pulih seperti sedia kalah Supaya kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka, belajar di sekolah Terima kasih telah menonton Berjumpa kembali pada mata pelajaran Al-Quran Hadis bersama Pak Yogo Yang mana pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar Tentang hadis Hadisnya itu menjelaskan tentang sholat Apa kabar anak-anak semuanya? Pak Yogo yakin anak-anak dalam keadaan baik, sehat, walafiat Jangan pernah bosan, berdoa pada Allah SWT Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan Dan mudah-mudahan bumi kita ini kembali pulih seperti sedia kalah Supaya kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka, belajar di sekolah Baiklah kita akan belajar hadis tentang sholat Pada pertemuan kali ini Ini adalah lafad hadis tentang sholat Bapak akan bacakan lafad hadis tentang sholat Dan anak-anak menyimak di rumah kalian masing-masing Sambil mengikuti apa yang Pak Yogo bacakan A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Anibni Umar radiyallahu anhu Qala Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Dan ini adalah lafad hadis tentang sholat Nah untuk lebih detailnya kita lihat terjemahannya terlebih dahulu Supaya mengetahui makna dan kandungan hadis ini Bapak akan bacakan terjemahannya Dari Ibnu Umar radiyallahu anhu Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendirian Dengan selisih 27 derajat Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Hadis tentang sholat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Langsung saja ke kandungan Hadis tentang sholat Yang pertama adalah sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat dari pahala sholat sendirian Maka Allah SWT selalu memerintahkan kepada kita untuk selalu sholat berjamaah Terutama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan kepada umatnya Untuk selalu senantiasa melaksanakan sholat berjamaah Kenapa? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah? Karena melaksanakan sholat berjamaah itu Mendapatkan pahala selisihnya 27 derajat 27 kali lipat daripada sholat sendirian Sholat sendirian itu mendapatkan satu pahala Sedangkan melaksanakan sholat secara berjamaah Mendapatkan 27 pahala yang kita dapat Maka dari itu Pak Yogo ingin bertanya Apakah kalian memilih sholat berjamaah atau sholat munfarid atau sendirian? Sudah pasti anak-anak memilih sholat berjamaah Karena dengan melaksanakan sholat berjamaah Kita mendapatkan pahala sebesar 27 derajat Selanjutnya Dijelaskan di hadis sholat ini Bahasanya orang yang sudah selesai mendirikan sholat fardu sendirian Sunnah mengulanginya dengan sholat berjamaah Apabila ia dapati orang berjamaah Subhanallah Ketika zaman Rasulullah Muhammad SAW Ketika ada para sahabat Telah melaksanakan sholat munfarid Akan tetapi setelah melaksanakan sholat munfarid Dia Sunnah Dia boleh melaksanakan sholat secara berjamaah Itu betapa luar biasanya Manfaat Dan Pahala Dari Sholat berjamaah Tersebut Selanjutnya Sholat berjamaah Sedikitnya Dilaksanakan oleh dua orang Jadi melaksanakan sholat berjamaah itu Minimal Itu dua orang Syaratnya untuk melaksanakan sholat berjamaah itu Minimal dua orang Yang mana dua orang itu Terdiri dari Imam dan makmum Jadi dari dua orang itu Seorang menjadi imam Dan yang lainnya menjadi makmum Yang satunya menjadi makmum Itu Syarat Menaksanakan sholat berjamaah Minimal dua orang Ada seorang imam dan seorang makmum Selanjutnya Manfaat sholat berjamaah Apa saja manfaat sholat berjamaah itu Manfaat melaksanakan sholat berjamaah itu Adalah Yang pertama Mempererat tali persaudaraan Dan persatuan diantara umat islam Jelas Kuasanya Kita melaksanakan sholat berjamaah Itu setelah selesai Mengucapkan salam Kita Saling Bersalaman Itu adalah tanda bukti Itu adalah Mempererat tali persaudaraan Dan persatuan Di antara umat Muslim Umat islam Itu salah satu Bukti Bahasanya Sholat berjamaah itu Dapat mempererat tali persaudaraan Dan persatuan Di antara umat islam Yang kedua Menambah semarak hidup Beragama Atau syiar islam Bahasanya Islam selalu mengajarkan Untuk selalu Berjamaah Selalu bersama-sama Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu Berpasang-pasangan Ada laki-laki Ada perempuan Ada siang Ada malam Dan sebagainya Nah itu adalah bukti Bahasanya kita Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu sebagai Makhluk sosial Kita hidup sendirian Yang mana Kita membutuhkan Bantuan Orang Lain Semarak hidup Bersyiar Islam Bersyiarkan agama islam Berjamaah Simbol dari persatuan Selanjutnya Mendidik sifat Sombong atau Tekabur Maksudnya adalah Dengan salat berjamaah Kita terhindar dari sifat Sifat sombong Atau Tekabur Kita Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Itu sama Akan tapi Yang membedakan Kita Di antara manusia adalah Apa? Takwaan Kita Jadi berlomba Lomba Dalam kebaikan Karena sesungguhnya Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Yang paling Mulia Di antara Kamu sekalian adalah Dari ketakuan Kamu Sekalian Nah itu Bahasanya Allah Memandang kita Melihatnya Tersama Akan tapi Yang membedakan kita Selaku Mahluk Allah Bagi manusia adalah Ketakuan Kita Jadi disini Kita tidak Boleh sombong Salat berjamaah Mendidik kita untuk Tidak sombong Atau Tekabur Karena Kita di mata Allah itu sama Tidak ada yang hebat Di dunia ini Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Memudahkan hubungan Satu sama lain Nah tadi hampir sama dengan Memperlat dari persaudaraan Dengan kita Salat berjamaah Kita menjalin Salat turahmi Menjalin hubungan Antara satu dengan yang lainnya Saling berkomunikasi Saling tolong menolong Dalam kebaikan Kemudian Cepat mengetahui Saudara atau tetangga Yang sedang kesulitan Sehingga dapat Segera memberikan Bantuan Nah Dengan salat berjamaah Kita mengetahui Keadaan Saudara kita Tetangga kita Apakah Saudara kita Tetangga kita itu Dalam Keadaan Kesulitan atau tidak Ini adalah Momen Dimana kita Selalu Membantu Selalu menolong Pada orang lain Itu adalah Manfaat Salat berjamaah Terima kasih atas perhatiannya Untuk anak-anak Semuanya Anak soleh dan soleha Apabila anak-anak Semuanya yang ingin bertanya Tentang Salat Apabila anak-anak yang ingin bertanya Tentang hadis Hadis Salat Silahkan anak-anak Bertanya di kolom Komentar video ini Atau Anak-anak yang ingin bertanya Silahkan Langsung Japri Melalui Whatsapp Sekali lagi Terima kasih atas perhatiannya Kurang lebihnya Pak Yogo Mohon maaf Usikum Wanafsi Bitaqwallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya